Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang teman-temanku semua Semoga kita selalu senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Semoga kita semua Diberikan umur yang panjang Badan yang sehat Rezeki yang berlimpah Diberikan kemudahan Dan kelancaran di setiap langkah Dan urusan kita semua Amin ya Rabbal Alamin Dan jangan lupa kita selalu bersyukur Dalam keadaan apapun Dan kondisi seperti apapun Karena semakin banyak kita bersyukur Insya Allah semakin besar juga Nikmat dan rahmat Allah yang diberikannya Pada hamba-hambanya Yang selalu bersyukur Amin ya Rabbal Alamin Oh iya teman-teman Hari ini aku mau bikin Tutorial masak Sub Mihun Sama pentol Cumi-cumi Ala Ala Cina Ala Hongkong Jadi Disini tuh teman-teman Sebenernya simple banget Tapi kalau kita gak tau Ya memang susah ya Susah dihafal Karena itu yang pernah Saya alami dulu Waktu pertama-tama Bekerja disini Sebenernya ternyata Masaan orang sini tuh Selain sehat Simple Sederhana Murah Dan cepat praktis Nah Jadi Pertama-tama Saya siapkan Pentol Cumi-cumi Dan Mihun Terus ini Kaldu sapi Ini setengah Setengah sendok teh garam Ini satu sendok teh Kaldu sapi Terus bawang goreng Untuk penyedap Dan sayur Ini sedikit sayur Sayur ini udah saya cuci Udah saya petikin Tadi Sudah saya rendam Jadi sudah bersih Ini teman-teman Terus telur Nah Dua Butir telur Karena ini Telurnya udah mateng Ini tadi Aku kasih cabai Karena Nenekku gak Gak bisa makan pedas Jadi aku harus Jadi Cabainya harus tak pisahin Ini cabainya sama Telurnya Kayaknya udah mateng Teman-teman Nah kita angkat dulu Ini seperti ini Kita angkat dulu Nah ini cabainya Kita angkat Dulu Kayak gini Nah ini cabainya Kayak gini Kita isiin dulu Nanti diulek Terus ini telur Kita tiriskan Susah banget Ini ambilnya telur ini Belundung-belundung Sendok panas Sendok aja Ini pakai sendok Ini lari-lari Terus ini telurnya Nah Karena ini airnya tinggal sedikit Jadi kita tambahkan air Tambahkan air Seperti ini Fungsinya buat Ngerebus ini Tentol cumi-cuminya dulu Karena tadi dari kulkas Jadi dingin dan keras Biar lembut Kayak gini teman-teman Lalu tutup Tunggu sampai Mendidih Besarkan Api Tunggu sampai Mendidih Sambil nunggu Mendidih Kita Kupas telur Kupas telurnya dulu Teman-teman Nah ini Sambil Telurnya udah Dikupas Sudah itu Kita siapin Mangkok Sendok Dan garpu Juga irus Nah Ini Kita rebus kayak gini Teman-teman Sambil nunggu Dimasukkan Mihunnya tadi Ini kan Ini udah dimasukin Tunggu sampai Mihunnya agak lembut Biar gak keras Sama ini Pentolnya Biar Matang Tuh teman-teman Kita tunggu sampai Ini Mihunnya Lembut Ini masih keras Teman-teman Mihunnya Sambil kita nunggu Mihunnya lembut Cabai yang sudah Aku rebus tadi Mau tak ulek Teman-teman Cabainya disini Aku kasih Empat Empat aja ya Teman-teman Karena Cuman aku sendiri sih Yang pakai cabai Jadi kita ulek Biar hancur Fungsinya Kalau memang Ini gagangnya Gak aku Gak aku buang Karena biar Gak Ini Biar gak bikin Apa ya Pedih Di perut kata Kalau kata orang kami Kalau nyambal itu Cabainya Gak ini Apa itu Batangnya itu Ini loh Namanya Gak tingkilnya itu Tingkilnya itu Jangan dibuang Biar gak bikin Sakit perut Katanya gitu sih Kata orang tua Kata jaman nenekku dulu Nah Karena ini Cabainya Cabain sini itu Kulitnya tebal sekali Teman-teman Nah ini Ini di ulek Kayak gini Cabainya itu Kulitnya gak mau Di ulek Ini loh Jadi Cabain ini Kayak gini Nah Sambil di ulek Cabainya Sambil kita lihat Mihun Ini Mihunnya Udah lembut Teman-teman Nah Kita matikan kompor Lalu kita tiriskan Mihun tadi Mihun tadi Kita tiriskan Sama pentol Kita tiriskan Disini Teman-teman Ditiriskan Nah Lalu Kita nyalakan kompor Lagi Masukkan air Ini teman-teman Terus Masukkan Kaldu sapi Masukkan garam Ini teman-teman Tunggu sampai Mendidih Sambil nunggu Mendidih Kita tutup dulu Kita Dinginkan Ini Disici dulu Biar dingin Fungsinya Teman-teman Nah Biar bersih Setelah itu Kita tiriskan Ini Kita buang airnya Lalu kita tiriskan Ini Terus pentol Tadi Kita masukkan Ke Sini Teman-teman Nih Masukkan Kentol Yang Sudah Tadi Kita Lalu butuh Nunggu Sampai Mendidih Nah Sambil Nunggu Mendidih Kita Mau Ini Sambalnya Sudah Jadi Terus Aku Mau Ngiris Daun Bawang Daun Bawangnya Kita Iris Ada sedikit Daun Bawang Ini Aku Mau Iris Daun Bawang Ini Saya Iris Daun Bawang Ini Daun Bawangnya Sudah Tiga Minggu Di Kulkas Karena Saya Simpannya Dipungkus Pakai Koran Rapi Jadi Dia Tetap Segar Hijau Dan Tidak Elum Nah Ini Kuahnya Sudah Mendidih Teman-teman Ini Kuahnya Sudah Mendidih Lalu Saya Masukkan Sayur Masukkan Sayur Nah Masukkan Sayur Setelah Sayurnya Dimasukin Ini Udek Terus Kita Masukkan Mihun Tadi Teman-teman Nah Kecilin dulu Kumpornya Nah Ini Masukkan Mihun Mihun Tadi Dimasukin 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 nah ini aja ini aja teman-teman susah-susah aman ini udah kayak gini terus kompornya digedein ini teman-teman tunggu sampai mendidih tunggu sampai mendidih nah ini telur tadi kita masukin ke sini udah masuk semua semua bahan kita sambil nunggu ini mendidih kita masukin cabik ke piring ini sudah mendidih teman-teman ini sudah mendidih teman-teman dan lihat sayurnya tetap cantik hijau dan tidak berubah warna ini buat teman-teman ini masakan sehat ala Hongkong jadi simple sekali teman-teman gak usah terlalu ribet banyak banyak ini dan itu ini sayurnya udah lembut udah matang udah siap dimakan dan ini udah selesai teman-teman lalu kita matikan kompor setelah kita matikan kompor kita masukkan ke dalam wadah setelah kita matikan kompor lalu kita masukkan ke dalam mangkuk nih masukkan ke dalam mangkuk ini 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 udah saya masukkan ke dalam mangkuk lalu saya tambahkan bawang goreng ini teman-teman bawang goreng terus eh daun bawang yang sudah diiris tadi ini juga ini terus ini itu dan tidak lupa juga aku peresin lemon ini lemonnya udah lama banget teman-teman jadi aku kasih buat kecut-kecut doang ini lemon teman-teman ini udah siap disantap teman-teman dan hasilnya nikmat hmm sayurnya lembut dan tetap hijau inilah resepnya sayur dimasak tidak berubah warna hmm hmm selamat menikmati